Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di maizmen di sang ripal kita balik lagi ya kali ini kita akan mengupdate sodetan kale ciliwung yang berada di daerah bidara cina nah kita akan mulai dari daerah kebun sayur dimana di daerah ini masih belum di cipel ya atau di beton belum di turap atau belum dipancang jadi ini yang mengarah ke inlet sodetan kale ciliwung terlihat di bawahnya masih banyak pemukim warga sekitar masih kemungkinan masih menunggu pembebasan lahan jadi ini dari area bunt sayur ini ke inlet kurang lebih sekitar 300 meter ya atau 500 meter yang mengarah ke inlet tetapi yang mengarah ke kampung melayu sudah di cipel atau sudah di beton semua nah ini terlihat banyak sekali pemukiman-pemukiman warga di area bidara cina ini nah ini kita update di minggu pertama bulan april tahun 2023 dimana kita bisa melihat sendiri kondisi terkini atau progres terkini dari inlet sodetan kali ciliwung dan semakin hari semakin terlihat progresnya semakin rapih dan semakin bersih terlihat juga di area atas dari jembatan sudah dipasang pagar atau dari pre-case beton ya girder sudah ada railing dan ini kondisi terkini jadi ini masih belum dicabut sitel bajanya karena masih belum selesai di area sekitaran inlet sodetan kali ciliwung nah ini yang mengarah ke cawang dan di seberangnya ini daerah gudang peluru dan terlihat ini agak banyak sampah disini ya dan temboknya sudah dicet warna putih jadi ini khusus di area inlet sodetan kali ciliwung agar lebih mudah untuk mengontrol air jadi sodetan kali ciliwung ini diharapkan bisa meminimalisir banjir atau meluapnya air jadi ketika air kali ciliwung ini mendapat kiriman dari bogor atau meluap maka bisa langsung dialirkan melalui sodetan kali ciliwung dan mempunyai dua gorong-gorong raksasa yang berukuran masing-masing 3,5 meter berdiameter 3,5 meter ada dua ya jadi jika dikabung sekitar 7 meter dan memiliki panjang dari inlet ke outlet sekitaran 1,3 kilometer sodetan kali ciliwung ini beroperasi jika pada saat air meluap atau debit air tinggi karena jika tidak bisa melebihi batas dari yang ada di bawah inlet ini sodetan kali ciliwung ini tidak akan berfungsi ya nah ini yang ada segitiga di bawah atau piramid jika sudah melewati batas seperti itu maka bisa dipastikan sodetan kali ciliwung ini berfungsi ya tetapi jika airnya masih rendah maka tidak bisa teraliri jadi sistem gravitasi ya dari area tinggi ke area yang rendah maka akan mengalir dan disini juga terlihat di atap rangka atap ya sudah dipasang dan sedang proses pengelasan ini dari grill atau jaringnya jadi sebelum air sebelum masuk ke tunnel atau terowongan buis gorong-gorong raksasa ini disaring terlebih dahulu dan terlihat di bawah sini banyak pekerja yang sedang merapikan area sekitaran inlet sodetan kali ciliwung yang berdekatan langsung dengan buis atau gorong-gorong jadi di bawahnya terlihat sedang dalam proses pemasangan besi-besi untuk dicor dan terlihat juga ada besi habim untuk menahan dinding-dinding dari kanan dan kirinya jalur sodetan kali ciliwung jadi pemasangan buis ini sudah selesai sudah tidak ada pemasangan lagi dan mobil keren juga sudah sebagian sudah tidak ada hanya sisa beberapa di area sini karena sudah hampir mau selesai dan di area depan juga sudah dibuatkan taman-taman dan sudah ditanami kembali pohon-pohon jadi saya datang kali ciliwung ini mengalir lewat bawah jalan otista tiga menuju ke Cipinang besar kita doakan terus semoga semua yang terlibat dalam normalisasi kali sungai waduk danau laut dan lain-lain selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja mudah-mudahan dengan adanya sodetan kali ciliwung ini banjir di daerah DKI Jakarta khususnya di daerah kampung melayu udang peluru dan sekitarnya bisa teratasi ini sedang ada proses pengerukan dan pembasangan besi-besi dari lantai jalur inlet sodetan kali ciliwung mantap ya sudah terlihat progressnya nah ini besi-besi habim untuk penahan dari dinding-dinding atau peton yang ada di sisi kanan dan sisi kiri dari jalur inlet sodetan kali ciliwung nah ini pager dan railing sudah terlihat di atas jembatan inlet sodetan kali ciliwung mudah-mudah nanti ke depannya bisa segera terhubung ya jalan inspeksi kali ciliwung ini yang terputus nah ini yang mengarah ke cawan jadi di area sini juga sedang ada pengerukan enda penumpur sedimentasi agar aliran air lancar dan tidak terhambat oke segini dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati